Setelah selesai mengeksplore Jordania, kali ini kita akan mengeksplore negara Oman. Saksikan terus perjalanan kami ke destinasi selanjutnya, hanya di Cerita Untung. Hari ini hari terakhir kita di Timur Tengah sebelum menuju Jakarta, kita akan transit di Oman. Di bandara ternyata ada sedikit masalah, karena ada barang bawaan yang tinggal di maskapai. Pas sampai di Oman, ini maskapai agak unik nih, OA nih misalnya, kalau kita masuk ke kabin nggak boleh katanya. Taruh di depan pesawat, kita mau transit loh di Oman. Kata dia, kalau nanti diambil sana, yaudah kita kasih. Pas sampai di Oman, karyawan OA nggak ada yang bisa jawab, dimana terus trolinya. Tidak ada yang bisa di-direct ke Jakarta, kan. Kalau ditara di bagasi Jakarta, sedangkan kita masih ada city tour, kan. Karena kita kan butuh banget ini lagi rewel begini. Kalau nggak pakai stroller, waduh, semuanya bisa. City tour ngedrop juga nih anak-an. Kalau apa-apa aja ngedrop, nanti tunggu. Jadi cepat. Nah, di situlah magic happen. Komplek-komplek, ada guide-nya orang sini, gitu. Terus, ngobrol sama pihak bandaranya, kita dapat juga ini. Strolinya dengan cara apa? Diambil ke bagasi. Nah, itu bisa. Terkadang seperti ini. Terkadang, kalau kita nggak nge-push, nggak dilakuin dulu. Alhamdulillah, ketemu juga strollernya. Untuk berpergian jauh, hal ini sangat harus kita antisipasi. Setelah mengurus permasalahan tadi, kita langsung menuju bus jemputan untuk city tour yang ada di Oman. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah. 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 My friends, welcome to Oman. My name is Mohsin, and I will be your tour guide today. Tujuan kita yang pertama adalah ke Masjid Agung Sultan Qabas. Di halaman masjid ini dipenuhi dengan pepohonan hijau. Masjid Agung ini dirismikan oleh almarhum yang mulia, yaitu Sultan Qabas bin Said. Pada tanggal 4 Mei 2001, Pembangunan masjid ini dianggap sebagai hadiah kepada bangsa untuk merayakan tiga dekade kekuasaannya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang kita, first stop kita, yaitu ke Grand Mosque Oman. Ini sekarang adalah mesti terbesar kedua ya setelah ada Abu Dhabi ya? Iya. Tapi kalau di banding Masjid Haram, masih di banding Masjid Haram sih sebenarnya. Tapi, bagi mereka ini... Artistik banget. Benar, ada lima pilar, lima pilarnya itu seperti rukun lima pilarnya Islam. Iya, dan juga disitu udah ada garden-gardernya, terus bunga-bunga semuanya, jadi emang cantik banget deh. Kita langsung masuk saja untuk melihat desain interior masjid ini. Proses pembangunan dimulai pada tahun 1995. Pekerjaan pembangunannya dilaksanakan oleh Karylion Alawi selama enam tahun empat bulan. Sekarang kita masuk ke tempat woman prayer-nya. Jadi ini tempat perempuannya. Sejadanya ya? Sejadanya ya? Sejadanya, Masya Allah. Semuanya ya oleh. Mereka itu membuka kesempatan untuk orang mengenal masjidnya Grand Mosque sebagai sesuatu yang dikunjungin ya. Jadi orang pengen kenal sama agamanya gitu ya. Masya Allah. Tuh liat, ada gaya-gaya tuh. It's open for everyone. It's open for everyone. Dari bentuk interior dan bangunan masjid ini sangat memiliki makna. Masjid Agung Sultan Qabos ini menjadi bangunan tertinggi di negara ini. Nah teman-teman tuh liat ya di ujung tuh. Di atas itu. Ini ngambil dari Al-Quran nih. Semua nggak ya? Makanya itu hanya berapa. Atau mungkin barengan ini di tempat laki-laki itu kali ya. Jadi total semua-semua satu. Sesuatu sesuatu. Ini Quran semua kali gitu. Nah teman-teman ini nih kalau dipakai cuma kalau kepenuhan di masjidnya. Penuh. Kalau dikasih karpet. Saat rupiah bisa ditutup. Nah sekarang kita masuk ke tempat laki-laki. Dengan menara setinggi 90 meter yang sangat megah, masjid ini memiliki 4 menara lainnya dengan tingkat yang lebih rendah. Dengan 5 menara yang melambangkan 5 rukun Islam. Selamat. 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 Ini keren banget. Dari awal ketika masuk itu ada sandilirnya. Lampu tengahnya ini. Ini lampu tengah yang terbesar. Masjid yang terbesar di dunia awalnya. Sebelum akhirnya ditandingi oleh masjid di Abu Dhabi. Yang buat ini dari Swarovski. Dan semua tulisan yang ada di sini ini. Full yang ada di sini sampai ke belakang itu semua adalah. Dia dari Quran. Jadi satu Quran ini ada di dalam masjid ini. Semoga ini orang-orang bule atau turis-turis yang boleh datang. Bukan muslim. Bukan berdaya. Terus ada tanaman-tanamannya. Bunga-bunga. Aduh keren banget. Cuma nggak kok tanasnya aja sih. Mungkin sebenernya kalo bisa panasnya kita dari bukan dari Jordan. Mungkin di atas aja ya. Seron banget ini. Jadi ini opera house-nya Oman. Dan dia mulai itu dari October sampai Maret biasanya. Dan banyak posisi-posisi juga di sini. Dan bisa menampung sampai seribuan lebih lah. Tapi itu dia tadi ya. Oman tuh detailnya tuh cantik banget ya. Direktur detail-detail ini ada refleks cahaya nih. Sambil menunggu jadwal kepulaan ke Jakarta, kita istirahat dulu di penginapan. Karena jadwal penerbangan kita malam hari. Oke teman-teman semuanya. Akhir dari trip kita ke Timur Tengah. Oke kalau gitu. Terima kasih teman-teman semuanya. Ayo kita ke bandara. Kita lihat bandara kayak gimana. Timur Tengah memberikan kesan dan pembelajaran sejarah untuk kita. Semoga bisa menjadikan kita manusia yang kuat dan yang lebih dekat mencinta Allah subhanahu wa ta'ala. Terus ikuti perjalanan cerita untung selanjutnya. Hanya di cerita untung. Alhamdulillah trip kali ini memang agak berbeda dan ternyata mengesankan. Ini sebuah experience yang luar biasa ya. Sebenarnya kalau kita dalam agenda mungkin teman-teman Indonesia terutama ya. Kayaknya kalau untuk trip ke Jordan pasti gak kepikiran nih. Gitu ya. Biasanya kalau Jordan kalau misalnya punya tripnya tuh bareng anak sama. Umroh. Umroh atau Mesir, Palestine gitu kan. Tapi trip terus buat Jordan tuh agak jarang. Nah Alhamdulillah kaderullah mau ada sedikit kerjasama antara kita dengan Jordan dengan Iwan Institute. Ternyata kita punya kesempatan keterlah untuk menyaksikan bagaimana sejarah-sejarah yang ada di sana. Sambil kita ditaktir sama orang. Lihat ini hal-hal yang sangat luar biasa ya. Pokoknya di situ pemandangannya oke banget ya. Hmm. Dan cuacanya kayak di Eropa. Jadi teman-teman jangan salah-salah kalau melihat di Google. Kayak panas. Tanah syaw itu sejuk ya teman-teman. Bahkan saking sejuknya dingin. Oke kalau gitu tinggal diagendakan untuk jalan ke sana. Atau nanti jalan-jalan bareng kita. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.